Tiba-tiba, semua orang terkejut lagi. Mata ilahi rahasia surga Wilinsuan muncul di belakangnya saat dia melihat ke langit. Raja Sage lainnya juga melihat ke atas. Sialan, apakah Raja Sage Yanling menyerang lagi? Apa yang dia gunakan? Bagaimana dia bisa merasakan keberadaan kita dengan begitu jelas? Pemimpin Suci Danau Giyok berkata bahwa itu pasti mata surga. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan diserangnya kali ini. Di langit, ekspresi Raja Bijak Yanling sangat jelek. Dia telah melukai Raja Bijak yang tak tertandingi dengan parah, namun dia tidak menyangka pria berjubah hitam akan datang dan menyelamatkannya. Sejujurnya, dia sangat takut pada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu muncul dan menghilang secara misterius, dan dia menggunakan beberapa trik yang membuat rambutnya berdiri tegak. Dia merasa seperti sedang berhadapan dengan penjaga reinkarnasi saat berhadapan dengan pria berjubah hitam. Karena itu dia tidak terus mengejarnya. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa Raja Petapa yang tak tertandingi tidak dapat pulih. Dia telah menggunakan beberapa trik yang mengerikan. Ketika dia pergi ke tambang kuno primordium, dia tidak hanya mengeluarkan token primordium, tetapi dia juga memperoleh mata surga. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh sesuatu yang lain. Racun Keputus Asaan Racun ini lebih kuat daripada racun mayat Supreme Sage, karena terbentuk dari sepuluh racun mayat Supreme Sage yang berbeda. Racun ini dapat membuat siapapun putus asa. Oleh karena itu, Raja Bijak yang tak tertandingi sudah pasti mati. Sekalipun dia tidak dapat membunuhnya secara pribadi, dia tidak akan mampu bertahan hidup setelah diracuni oleh Racun Keputus Asaan. Selanjutnya, dia segera mulai mencari yang lainnya. Dia langsung teringat pada Lin Suan. Sekarang Raja Petapa yang tak tertandingi telah mati, dia ingin membunuh Lin Suan. Namun, ketika dia menggunakan mata surga untuk melihat Lin Suan dan yang lainnya sedang bersama, dan mereka semua berada di Danau Giok, dia mengerutkan kening. Dengan begitu banyak Raja Sage bersama-sama, tidaklah mudah baginya untuk menyerang. Terlebih lagi, mereka berada di Danau Giok. Sepertinya dia harus bergegas dan menyerang. Dia harus membunuh orang-orang itu sebelum yang lainnya tiba di Jadilei. Dia melihat sekeliling dan melihat dua orang. Satu adalah Raja Sage Wuji, dan yang lainnya adalah Raja Sage Suyue. Raja Sage Suyue adalah yang terlemah dan dapat dibunuh dalam satu gerakan. Oleh karena itu, Raja Sage Yan Ling bersiap untuk menyerangnya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga sangat cemas. Mereka berdiskusi dan memutuskan untuk memanggil yang lain ke Danau Giok. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang berkumpul bersama, pihak lain mungkin tidak akan berani bergerak. Hal lainnya adalah bahwa Danau Giok memiliki senjata ekstrim yang dapat menekan segalanya. Setelah menerima berita itu, Raja Suci Wuji dan Raja Suci Biue bergegas datang. Namun jaraknya masih cukup jauh. Lebih jauh lagi, aku menduga bahwa Raja Roh Suci Yan Ling telah menemukan mereka berdua. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin Suci Danau Giok. Lin Suan berkata, dari kelihatannya, dia seharusnya ada di sana untuk membantu. Bagaimana kalau begini, ketiga Raja Suci akan pergi dan menyambut Raja Suci Wuji. Hei San, pergilah dan sambut Raja Suci Biue. Aku rasa dia kemungkinan besar akan menyerang Raja Suci Biue. Bagaimanapun, Raja Biue Sein pernah terluka sebelumnya dan tidak dalam kondisi prima. Mudah bagi orang lain untuk mengincarnya. Black Mountain mengangguk. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari Jade Pool. Itu adalah Peerless Sein King. Murong King Cheng dan yang lainnya juga terbang mendekat dan berkata dengan cemas. Tidak bagus, Raja Suci yang tak tertandingi tampaknya telah diracuni lagi. Apakah dia diracuni lagi? Semua orang terkejut. Ekspresi Lin Suan berubah lebih parah. Dia berkata, semuanya, cepatlah bertindak. Aku akan menjaga kakak senior. Raja-Raja Sein lainnya mengangguk. Ketiga Raja Sein itu bergabung dan bersiap menyambut Raja Sein Wuji. Sosok Black Mountain pun menghilang dalam sekejap. Lin Suan, Murong King Cheng dan yang lainnya berjalan masuk. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan. Raja Suci yang tak tertandingi berada di air suci kolam diok. Pada saat ini, luka-lukanya sudah stabil. Dia hanya butuh waktu untuk pulih. Namun, pada saat ini, aura hitam muncul di tubuhnya. Aura itu menyebar dengan cepat dan bahkan lebih mengerikan daripada racun mayat Supreme Sein. Lin Suan langsung bergegas mendekat. Kakak senior, bagaimana perasaanmu? Sambil berbicara, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk membantu pihak lain menyingkirkannya. Namun, ia segera menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Racunnya kali ini jauh lebih mengerikan daripada racun mayat Supreme Sein. Naga merah datang untuk memeriksa dan berseru. Sial, ini dia. Tahukah kamu apa ini? Lin Suan bertanya. Naga merah berkata bahwa ia pernah mendengar sebuah legenda. Racun yang terbentuk dari kondensasi sepuluh racun mayat orang suci tertinggi dikenal sebagai racun keputus asaan. Itu bisa membuat semua orang putus asa karena tidak ada peluang untuk pulih. Ini mungkin racun keputus asaan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bahkan tidak sanggup menahan satu racun mayat Supreme Sein, apalagi sepuluh. Sialan, dari mana Raja Suci Yan Ling mendapatkan ini? Itu pasti dari tambang kuno primordium. Ada banyak sekali batu aneh di sana, banyak di antaranya yang diwariskan dari saman kuno. Berengsek. Wajah Lin Suan dingin. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan melepaskan ki pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata, Kakak senior, jangan khawatir. Meskipun aku tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan jiwa pedang naga agung, aku dapat menyingkirkannya untukmu. Sang Raja Suci yang tak tertandingi membuka matanya. Dia secara alami merasakan kekuatan racun keputus asaan. Dia menoleh ke pemimpin Suci Kolam Giok dan berkata, Rekan kultifator, bisakah kau memberiku kekuatan yang luar biasa? Wajah pemimpin Suci Kolam Giok berubah. Terlalu berbahaya. Kau tidak akan mampu menahannya. Raja Suci yang tak tertandingi berkata, Aku hanya bisa mencobanya. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menahan racunnya. Ada kemungkinan lain. Jika semua Raja Suci bekerja sama dan memberikan kekuatan mereka kepada jiwa pedang naga agung, mereka mungkin dapat menekannya. Namun, tidak banyak Raja Suci di sekitarnya sekarang. Raja Suci yang tak tertandingi tidak sabar menunggu mereka bekerja sama dan kembali. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Pemimpin Suci Jade Pool juga pergi. Sepertinya dia ingin bekerja sama dengan para tetua lainnya untuk mengaktifkan kembali Menara Desolate Kuno. Tak lama kemudian, Menara Kuno yang sunyi memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka tidak akan mampu menahan sehelai pun aura itu. Suatu kekuatan ekstrim muncul dan menyelimuti Sang Raja Suci yang tak tertandingi. Raja Suci yang tak tertandingi menggunakan hukum Devor untuk mengirimkan kekuatan ini ke dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia meraung ke langit. Rambut hitamnya berkibar dan kehampaan pun hancur. Retakan muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Pemandangan yang mengerikan. Itu terlalu mengerikan. Kekuatan yang ekstrim itu terlalu mengerikan. Di sisi lain, pemimpin Suci Kolam Diok dan yang lainnya juga telah tiba. Mereka juga menonton dengan cemas. Mereka telah menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan Menara Desolate Kuno sebelumnya. Jika dia tidak berhasil, tidak ada jalan lain. Lin Suan bahkan lebih gugup. Dia berharap Raja Suci yang tak tertandingi dapat menahannya. Semakin banyak retakan muncul di tubuh Raja Suci yang tak tertandingi. Pada akhirnya, tubuh itu terbelah sepenuhnya dan membentuk pusaran yang melahap. Akhirnya, kabut darah di langit mengembun lagi. Raja Suci yang tak tertandingi muncul di hadapan semua orang. Wajahnya pucat, tetapi dia tetap berkata, Aku hampir mati. Tapi untunglah, keberuntunganku masih baik. Semua orang menghela nafas lega. Lin Suan bertanya, Kakak senior, apakah racun keputusasaan sudah disembuhkan? 4.412. Raja Bijak yang tak tertandingi menggelengkan kepalanya. Tidak, aku menggunakan dao ekstrimku untuk menekannya. Namun, sangat sulit untuk menghilangkannya secara tuntas. Tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Untungnya, tidak ada bahaya yang mengancam nyawa kita saat ini. Terlalu penuh kebencian. Jika mereka tidak menutup lembah reinkarnasi, kita pasti sudah lama pergi dan tidak akan berada dalam situasi pasif seperti ini. Seorang tetua tertinggi Dano Giyok berjalan mendekat dan berkata, Faktanya, dunia ini jauh lebih mengerikan daripada yang kamu kira. Lebih jauh lagi, dengan tambang kuno primordial, diharapkan bahwa pelindung reinkarnasi akan berdiri di pihak Raja Bijak Yanling. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu kejam dan langsung menutup lembah itu. Seperti apakah keberadaan bintang kaisar terkubur itu? Bahkan Murong King Cheng dan yang lainnya sangat bingung. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Ia berkata bahwa bintang kaisar terkubur mirip dengan dunia roh sejati. Di sana terdapat banyak warisan kuno dan keluarga misterius. Di sana juga terdapat banyak tempat kematian. Akan tetapi, itu berbeda dengan dunia roh sejati. Para kaisar besar dimakamkan di sana. Kaisar-kaisar besar dimakamkan di sana. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya nama bintang kaisar terkubur itu tidak diberikan secara acak. Benar-benar ada kaisar agung yang dimakamkan di sana. Tetua agung menggelengkan kepalanya. Hampir semua kaisar agung dimakamkan di sana. Banyak dari mereka datang dari dunia roh sejati. Tempat ini adalah awal dan tempat itu adalah akhir. Setelah beberapa saat, Raja-Raja Bijak turun dari kejauhan. Ternyata orang-orang yang menyambut mereka telah kembali. Raja Saga tanpa batas kembali dengan selamat. Tak lama kemudian, Raja Saga Black Mountain dan Klosmun juga kembali. Pada saat yang sama, murid-murid mereka masing-masing juga kembali. Mereka semua memenuhi syarat untuk memasuki bintang kaisar terkubur. Setelah mereka tiba, mereka semua menghela nafas lega. Hebat! Tampaknya Raja Bijak Ian Ling tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Namun, Raja Saga Bulan tertutup mengerutkan kening. Meskipun kita aman sekarang, bukanlah ide yang baik untuk tinggal di sini terlalu lama. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Benar saja, yang lain juga mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera membuka lembah reinkarnasi dan membiarkan orang-orang kita masuk. Ayo kita pergi ke bintang kaisar terkubur. Memang, ini adalah hal yang paling penting saat ini. Namun, pada saat ini, Raja Bijak Bintang 7 berkata dengan dingin, apakah kita akan aman setelah memasuki bintang kaisar terkubur? Jangan lupa bagaimana kita diracuni di Pesta Gua Primordial. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi orang lain juga berubah. Mereka ingat dengan jelas alasan mengapa mereka diracuni. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari bintang kaisar terkubur. Dikatakan sebagai penawarnya, tetapi akhirnya menjebak mereka. Apa sebenarnya yang terjadi hingga orang-orang itu menghianati mereka? Tetua tertinggi Tanah Suci Danau Giyok berkata, dia pernah berkata sebelumnya bahwa dunia manusia sangat menakutkan. Bahkan di bintang kaisar terkubur, mereka adalah keberadaan yang menakutkan. Kemungkinan besar, mereka yang masuk telah bergabung dengan dunia manusia. Itulah sebabnya dia menyerang kita. Lalu, apakah orang baru itu akan ditundukkan oleh dunia manusia juga? Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui seorangpun. Pada saat ini, Raja Suci yang tak tertandingi juga keluar. Wajahnya sangat pucat. Jelas saja lukanya belum pulih. Namun, saat ini, matanya memang memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia berkata bahwa daripada melakukan hal itu, akan lebih baik bagi mereka semua untuk pergi ke bintang kaisar terkubur. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang kita. Apakah kita semua akan pergi? Para Raja Suci itu pun tercengang. Sejujurnya, mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, mereka tahu bahwa bintang kaisar yang terkubur bahkan lebih mengerikan. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan lagi menjadi eksistensi tertinggi. Barangkali ada orang-orang yang bahkan lebih menakutkan daripada mereka, seperti para santo agung atau bahkan eksistensi di atas para santo agung. Pada saat itu, identitas dan status mereka pasti akan berubah. Bagaimana mungkin para Raja Suci ini, yang telah terbiasa menguasai dunia selama ribuan tahun, bisa menanggung hal ini? Raja Suci yang tak tertandingi berkata, aku tidak akan memaksamu. Mereka yang bersedia tinggal bisa tinggal di sini. Bagi mereka yang ingin pergi, kita akan berkumpul bersama. Setelah berdiskusi, sebagian dari mereka bersiap pergi bersama, sedangkan sisanya tetap tinggal. Tentu saja, entah orang-orang ini pergi atau tidak, mereka semua ingin membunuh Raja Roh Suci Yan. Lagi pula, ada ahli yang sangat mengerikan dari generasi tua yang dapat mengunci posisi mereka dan menyerang mereka kapan saja. Mereka takut akan berada dalam bahaya besar di masa mendatang. Ayo pergi! Orang-orang ini terbang ke langit dan sekali lagi menuju lembah reinkarnasi. Mereka tiba di sana dan berdiri di kehampaan. Suara dingin penguasa Suci Kunlun terdengar. Pelindung reinkarnasi, silakan keluar. Di lembah reinkarnasi, pelindung reinkarnasi membuka matanya dan mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar datang langsung ke sini, dan jumlah mereka sangat banyak. Apa? Apakah mereka mencoba menakutinya dengan adegan seperti itu? Betapa menggelikannya? Tampaknya orang-orang ini sungguh bodoh. Di sampingnya ada seorang lelaki tua. Dia adalah Raja Roh Suci Yan. Dia berkata, sepertinya orang-orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, mereka benar-benar berani menyerangmu. Saya pikir mereka benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Ayo kita pergi. Mari kita lihat apa hak mereka untuk bersikap sombong di hadapanku. Pelindung reinkarnasi berjalan keluar. Di belakangnya, Raja Roh Suci Yan mengikuti dan mencibir. Di luar di istana kosong, semua orang menunggu dengan sabar. Kali ini, mereka semua telah memutuskan bahwa mereka harus membuka lembah reinkarnasi. Tiba-tiba, tanah terbelah saat sebuah tangan batu raksasa yang mengerikan mencengkeram Lin Suan. Tampaknya ingin menghancurkan Lin Suan. Murid Lin Suan mengecil, dan dia menggunakan menara sage agung untuk menghalanginya. Dengan suara berdenting, dia dipaksa mundur. Namun, dia meraung dan menggunakan pedang berbentuk nagaki untuk menebas ke depan. Ia juga menghalangi tangan batu raksasa. Pada saat yang sama, Black Mountain menamparkan telapak tangan hitamnya dan langsung mencabik-cabik tangan batu itu hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, tatapannya menembus bagian depan. Para saint king di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka. Apakah ada yang menyerang lagi? Dan melihat hal mistik ini, itu pastilah Raja Roh Sucian. Orang ini juga berada di lembah reinkarnasi. Mereka semua melihat ke depan. Pada saat berikutnya, mereka melihat dua sosok berjalan keluar. Itu adalah pelindung reinkarnasi dan Raja Roh Kudusian. Nak, kau benar-benar beruntung. Kau tidak mati bahkan setelah itu. Mata Raja Roh Sucian dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan mendengus dingin. Orang tua, suatu hari, aku akan membunuhmu sendiri. Beraninya kau. Sang pelindung reinkarnasi meraung dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Lin Suan merasa seolah-olah jiwanya akan terbelah. Dia meraung, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan yang tak tertandingi. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan teknik pernapasan suku naga juga diaktifkan untuk memblokirnya. Bukan hanya itu saja, Peerless Saint King bahkan menggunakan Devoring Law. Raja Suci Kunlun harus menggunakan Gunung Kunlun untuk memblokir raungan itu. Pada saat berikutnya, mereka menatap ke depan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Pelindung reinkarnasi memang kuat. Akan tetapi, mereka juga memiliki sedikit rasa marah. 4.413 Anda hanya seorang yang mulia. Apa hak Anda untuk berbicara di sini? Suara dingin sang penjaga reinkarnasi terdengar. Kemudian, dia menatap Raja Suci yang tak tertandingi. Meskipun dia juniormu, kau tidak boleh begitu nakal. Apakah Anda akan melakukannya atau haruskah saya? Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Dia berkata, Juniorku tidak melakukan kesalahan apapun. Raja Yan, spirit sage, yang ingin membunuhnya. Apa salahnya jika Juniorku mengatakan beberapa patah kata? Aku rasa Juniorku tidak salah. Atau apakah pelindung reinkarnasi tidak membedakan antara yang benar dan yang salah dan berada di pihak Raja Yan? Kalau begitu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Kita hanya bisa berjuang. Kamu berani menantangku. Sang penjaga reinkarnasi melangkah maju. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya seakan-akan akan menyapu semuanya. Kekuatan di tubuhnya terlalu mengerikan. Saat dia muncul, para Raja Suci di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan Peerless Saint King pun mengernyitkan alisnya. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berkata, Jadi bagaimana jika aku menantangmu? Anda sudah ikut campur dalam terlalu banyak hal. Sebagai pelindung reinkarnasi, tujuanmu adalah melindungi lembah reinkarnasi. Kau tidak boleh ikut campur dalam hal lain. Tetapi sekarang Anda telah melanggar aturan, jangan salahkan kami. Benar saja, Raja Suci Kunlun dan Raja Suci Wuji melangkah maju. Para Raja Suci di sekitarnya juga berdiri. Mereka berkata, Buka Gunung Reinkarnasi dan biarkan kami lewat dengan aman. Kami tidak akan menyerang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bergabung. Menggabungkan kekuatan. Hanya denganmu. Sang penjaga reinkarnasi tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan penghinaan. Aura di tubuhnya terus memancar, menembus langit dan menyapu segalanya. Lalu, katanya, Sekalipun kalian menggabungkan kekuatan, kalian tetap bukan tandinganku. Dengan itu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Cahaya mengerikan menyapu area tersebut. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Para Raja Suci itu merasakan tubuh mereka bergetar. Lalu mereka meraung dan mundur dengan cepat. Orang-orang ini mundur dengan panik untuk menghindari serangan. Mata Raja Suci yang tak tertandingi dan Lin Suan menyipit. Mereka menyadari bahwa serangan itu ditujukan kepada mereka. Lin Suan mendengus dingin. Dia menggunakan Menara Suci Agung untuk menyelimuti mereka berdua. Pada saat yang sama, Raja Suci yang tak tertandingi meraung. Dia mengayunkan pedang tak tertandinginya dan menebas ke arah langit. Dilihat dari penampilannya, dia sama sekali tidak menahan diri dan berencana untuk bertindak habis-habisan. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang yang mengerikan membelah dunia. Bahkan tidak ada satu dunia pun yang dapat menahannya. Keduanya bertabrakan dan Raja Suci yang tak tertandingi terlempar. Untungnya, dengan perlindungan Grand Saga Tower, dia tidak mengalami terlalu banyak cedera. Namun, orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Bahkan serangan berkekuatan penuh peerless Saint King tidak dapat menghalangi serangan biasa Reincarnation Protector. Kesenjangan antara kedua pihak benar-benar terlalu besar. Sudah ku bilang kau bukan tandinganku. Kau tidak punya kualifikasi untuk menantangku. Sang pelindung reinkarnasi berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap dunia dengan pandangan jijik. Kemudian, dia menatap Lin Suan. Bocah, aku tidak menyangka kau punya begitu banyak harta karun. Aku suka benda suci ini. Serahkan dengan patuh. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu. Kamu tidak punya hak mengambil apapun dariku. Apakah kau pikir kau dapat melawanku hanya karena kau seorang yang mulia suci dan dapat menyapu dunia? Apakah kau pikir kau dapat melawanku? Bahkan kakak seniormu pun tidak bisa melakukannya, apalagi kamu. Dengan itu, mata sang pelindung reinkarnasi tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan merasakan tubuhnya bergetar, dan jiwanya hendak terkoyak. Kemudian, aura mengerikan muncul di sekelilingnya, seolah-olah hendak menariknya ke dalam siklus reinkarnasi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini teknik mata? Lin Suan tercengang. Dia meraung dan mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya. Kemudian, rune emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi sekelilingnya. Pada saat yang sama, jiwa pedang naga agung meraung dan menebas kekosongan. Detik berikutnya, dia cepat-cepat mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Itu terlalu menakutkan. Tatapan mata pihak lain hampir membunuhnya. Tidak heran semua Raja Suci takut pada pelindung reinkarnasi. Para Saint Kings yang ada di sekitarnya juga tercengang. Terutama Raja Suci Yan Ling, yang pupil matanya menyusut. Pihak lainnya tidak mati, itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa pelindung reinkarnasi mengendalikan jejak kekuatan reinkarnasi. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa tak seorang pun di enam jalan reinkarnasi dapat bertahan hidup. Secara logika, pihak lain seharusnya berubah menjadi debu, tetapi pihak lain masih hidup. Bahkan wajah pelindung reinkarnasi pun menjadi gelap. Keolah orang pertama yang mampu menahan tatapanku tanpa mati. Saya sangat tertarik dengan rahasia apa yang Anda miliki. Mata sang pelindung reinkarnasi bersinar terang. Sepertinya dia ingin menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, Raja Suci Usuang menyerang dan memancarkan ki pedang yang mengerikan. Sang pelindung reinkarnasi mengulurkan telapak tangan dan menyapukannya ke segala arah. Tak ada gunanya, Wushuang. Tak peduli seberapa kuat dirimu, kau tak sebanding denganku. Hukum melahap tak berguna bagiku. Hukum pemakan di langit ingin melahapnya, tetapi tatapannya menghancurkan segalanya. Berdengung. Raja Suci Kunlun meraung dan gunung Kunlun jatuh dari langit. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh kehampaan runtuh, dan sembilan langit dan sepuluh daratan terkoyak. Namun, telapak tangan pelindung reinkarnasi menghancurkan gunung Kunlun menjadi berkeping-keping. Raja Suci Kunlun juga mundur, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka semua menyerang dan menyadari bahwa mereka tidak dapat menyakiti pihak lain sama sekali. Seperti yang kukatakan, kalian semut sama sekali bukan tandinganku. Kamu tidak tahu apa maksudku bagimu. Saya tidak hanya mengendalikan lembah reinkarnasi, tetapi saya juga mengendalikan reinkarnasi dunia ini. Jika aku ingin kau mati, kau akan mati. Jika aku ingin kau hidup, kau akan hidup. Kekuatan reinkarnasi terlalu mengerikan. Semua orang merasa putus asa. Meskipun mereka adalah Saint King, mereka dapat mengalahkan segalanya. Tetapi saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, saat ini, salah satu dari mereka mencibir. Kau mengendalikan reinkarnasi. Sungguh lelucon. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bilang kau yang mengendalikan reinkarnasi. Kamu hanya meminjam sedikit kekuatan dari lembah reinkarnasi, dan kamu berani bersikap sombong di sini. Lucu sekali. Siapa itu? Apakah mereka ingin mati? Pelindung reinkarnasi langsung marah. Siapa yang berani menantangnya seperti ini? Pandangannya menyapu dan dengan cepat terkunci pada suatu sosok. Lalu, dia mengerutkan kening. Dia melihat seorang pria berjubah hitam di depannya. Wajahnya tertutup, dan dia tidak bisa melihat siapa orang itu. Raja Suci Yan Ling juga mengerutkan kening. Dia berkata, ini adalah Raja Suci yang baru. Tapi menurutku dia sangat misterius. Dia pasti punya rahasia. Tak peduli rahasia apapun yang dimilikinya, jika dia berani menantangku, aku akan mengirimnya ke neraka. Dengan itu, pelindung reinkarnasi menyerang lagi. Beraninya kau meremehkan kekuatan reinkarnasiku. Lalu saya akan membiarkan Anda mengalaminya sendiri. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, lalu dia terbang ke depan. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Kekuatan ini mengandung hukum yang sangat kuat yang dapat menyapu segalanya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Namun, Black Mountain mencibir. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan tanah di sekitarnya hancur. Fenaroh yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah kendalinya, membentuk susunan yang tak tertandingi. Kemudian, ia berubah menjadi cahaya bilah pedang dan turun dari langit. Ledakan, ledakan. Suara-suara yang menggetarkan bumi terdengar, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan segalanya. Pelindung reinkarnasi tercengang. Dia bisa mengendalikan nadir roh bumi. Tampaknya dia adalah seorang ahli susunan yang kuat, tapi memangnya kenapa? Dalam menghadapi kekuasaan absolut, itu tidak ada gunanya. Dia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. 4.414. Ledakan. Heisan membentuk segel hitam besar yang turun dari langit dan menyerang lawannya. Pertarungan antara keduanya mengejutkan semua orang. Mereka menyadari bahwa Heisan benar-benar dapat memblokir serangan pelindung reinkarnasi. Sungguh mengejutkan. Orang ini baru saja menjadi raja bijak, tetapi dia sudah bisa bertarung melawan pelindung reinkarnasi. Bagaimana dia melakukannya? Pelindung reinkarnasi mengerutkan kening. Secara logika, aura lawan terlalu lemah. Dia seharusnya dapat membunuh orang seperti itu seketika. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sekarang. Karena setiap serangan dari lawan selalu mengenai titik lemah kekuatan dan hukumnya. Dengan kata lain, lawan menekannya. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Tidak seorang pun tahu kelemahannya. Teknik roh surgawimu tidak begitu bagus. Jauh sekali. Heisan mencibir. Pupil mata pelindung reinkarnasi mengerut. Dia meraung dengan gila. Sialan? Siapa kau? Siapa kau? Dia benar-benar terkejut. Teknik roh surgawi adalah seni bela diri yang dia kembangkan. Tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan Raja Sage Yanling. Dia mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang mengetahuinya. Tapi bagaimana lawan tahu? Mungkinkah lawannya berasal dari bintang kaisar terkubur? Namun, itu tidak seharusnya terjadi. Dia memikirkannya dan tidak mengenal lawannya. Namun, Heisan tidak mengatakan apa-apa dan terus mengendalikan segel hitam. Dia terus menyerang. Pelindung reinkarnasi tampak sangat muram. Dia berkata, Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan seberkas cahaya reinkarnasi keluar dari matanya. Ledakan. Segel hitam itu terlempar. Kemudian, sinar cahaya menembus Heisan. Tidak bagus. Pupil mata Lin Suan mengerut. Raja Sage lainnya juga berteriak kaget. Mungkinkah orang sekuat itu tidak dapat menghalanginya? Lalu siapa lawannya? Tubuh Heisan berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Kemudian dia muncul kembali di sisi lain. Cahaya reinkarnasi. Huff, kalau aku sedang dalam puncak, aku bisa membunuhmu dengan tamparan. Meskipun Heisan telah pulih, dia hanyalah seorang raja bijak. Dia tidak dapat menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Pelindung reinkarnasi mencibir. Siapakah aku? Jadi ini saja yang kau punya. Tidak peduli siapa dirimu. Kau bukan tandinganku. Kalau begitu, mari kita berjuang bersama. Raja Sein yang tak tertandingi mendengus dingin. Raja Sein lainnya juga menonjol. Pelindung reinkarnasi tertawa terbahak-bahak. Karena kau ingin mati, aku akan mengantarmu pergi. Pertempuran besar mengguncang langit dan bumi. Murid-murid muda di sekitarnya putus asa. Ini karena mereka menyadari bahwa walaupun banyak sekali raja suci yang menyerang bersama, mereka tetap saja tidak sebanding dengan pelindung reinkarnasi. Pihak lain benar-benar terlalu kuat. Dia tidak hanya memiliki kekuatan Sein King tahap akhir, tetapi dia juga memiliki kekuatan Sein King tahap akhir. Terlebih lagi, dia memiliki cahaya reinkarnasi. Begitu cahaya itu dilepaskan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Lin Suan juga terkejut, bukan hanya karena kekuatan pelindung samsara. Apakah karena cahaya reinkarnasi? Saat cahaya reinkarnasi pertama ditembakkan, mata Dewa Tianji miliknya mulai berubah. Aura yang amat mengerikan tengah bergetar. Mata Dewa Rahasia Surgawinya tampaknya dipanggil oleh sesuatu. Ini mengejutkannya. Dia mengira sesuatu telah terjadi pada mata Ilahi Rahasia Surgawinya dan dia terluka. Namun kemudian, ia menemukan bahwa hal itu tidak benar. Hanya ketika cahaya reinkarnasi muncul, mata Ilahi Takdir Surgawi akan mengalami perubahan seperti itu. Mungkinkah mata Ilahi Rahasia Surgawi ada hubungannya dengan waktu samsara? Dia berkata, Kakak Senior, bisakah kamu membantuku melahap jejak cahaya reinkarnasi? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Lin Xuan menjelaskan perubahan yang terjadi padanya. Shane King yang tak tertandingi juga terkejut. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Cahaya reinkarnasi terlalu mengerikan. Jika kamu terluka, kamu akan segera memasuki siklus reinkarnasi. Saat itu, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lin Xuan berkata, Aku tahu, aku akan berhati-hati. Lalu, semua orang menyerang bersama-sama. Pelindung samsara menembakkan cahaya reinkarnasi lagi. Semua orang dengan panik mencoba menghalanginya. Pada saat ini, hukum pelahap membentuk pusaran dan menelan sebagian cahaya reinkarnasi. Tak berguna, hukum melahapmu tak berpengaruh pada cahaya reinkarnasiku. Pelindung samsara mencibir. Namun, sesaat kemudian, dia tertegun. Karena dia menyadari bahwa cahaya reinkarnasi sedang menyerang Lin Xuan. Terlebih lagi, mata Lin Xuan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin dan menyerap cahaya reinkarnasi pelindung samsara. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Apakah Lin Xuan sedang mencari kematian? Pelindung samsara mencibir. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Anak ini sudah mati. Lin Xuan merasakan dampak yang sangat besar. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar apapun. Karena dia merasakan perubahan yang aneh, matanya tidak rusak karenanya. Sebaliknya, mereka menyerap energi cahaya reinkarnasi. Pada saat ini, secara bertahap ia menjadi lebih kuat. Berdengung. Adik, kamu baik-baik saja. Raja Suci yang tak tertandingi juga sangat gugup. Namun di saat berikutnya, mata Lin Xuan kembali bersinar. Dia bilang, saya baik-baik saja. Bagaimana mungkin, sang pelindung samsara tercengang. Semua orang juga tercengang. Mereka tahu betul betapa menakutkannya cahaya reinkarnasi. Sekalipun banyak di antara mereka yang bekerja bersama-sama, mereka tidak dapat menahannya. Namun Lin Xuan sebenarnya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Sialan, pelindung samsara menatap Lin Xuan. Dia sangat ingin menangkap Lin Xuan. Raja Suci yang tak tertandingi berkata dan menyerang bersama. Mereka menyerang sang pelindung samsara. Pada saat yang sama, Raja Roh Suci berkata, jangan khawatir, aku akan menangkap orang ini untukmu. Tubuhnya berkelebat saat ia menyerbu ke arah Lin Xuan. Sialan, beraninya kau. Orang-orang di sekitarnya bersorak. Mereka bahkan tidak bisa melawan salah satu pelindung reinkarnasi, apalagi Raja Roh Suci Yan. Dia juga seorang Raja Suci yang veteran. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kehampaan hancur dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Immortal Scholar. Begitu dia muncul, dia menyemburkan es yang memenuhi langit dan menyapu ke depan. Dia menghalangi jalan Raja Roh Kudus. Itu hebat. Saint King yang tak tertandingi dan yang lainnya menghela nafas lega. Di sisi lain, wajah spirit Saint King dingin. Ledakan. Lapisan baju besi muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan palu batu raksasa. Ada kekuatan yang mengerikan di sana. Satu serangan dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan langit yang penuh es pun hancur. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan itu. Membunuh. Scholar Immortal meraum marah dan segera menyerbu keluar. Pertarungan kembali terjadi. Mereka menyerbu ke langit. Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat mundur dan mendarat di tanah. Wajah mereka menjadi sangat serius. Mereka tidak tahu apa hasil serangan ini. Meskipun kali ini hanya ada dua orang di seberang, itu lebih baik daripada apapun. Saat Lin Suan dan yang lainnya tengah menonton dengan gugup, beberapa sosok dengan cepat terbang dari jauh. Itu adalah Jing Yun dan para jenius lainnya dari bintang kaisar terkubur. Orang-orang ini pasti datang. Jing Yun menunduk. Ketika dia melihat Lin Suan, dia langsung tertawa. Adik kecil, tebakanku benar. Dia ada di sini. Dia ingin memasuki bintang kaisar terkubur dari sini. Jing Ke juga menunduk dan mencibir. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melakukannya. Hari ini adalah hari kematiannya. Dia tidak akan bisa masuk seumur hidupnya. Sambil berbicara dia meraung dan menambah kecepatannya. Lin Suan dan yang lainnya bisa merasakan aura yang datang dari jauh. Mereka semua menoleh. Apakah orang-orang dunia fana ada di sini? Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tidak melakukannya. Karena mereka bukan Saint King. Meskipun aura mereka kuat, mereka hanyalah Saint Sovereign. Salah satu dari mereka bahkan lebih mengerikan daripada Saint Sovereign. Akan tetapi, dia belum mencapai tingkat Raja Suci Sejati. 4.415. Itu mereka. Yu Ruo menoleh dan langsung mengerutkan kening. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang datang berasal dari bintang kaisar terkubur. Jing Yun mencibir. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos. Karena kau berani memperlakukanku seperti itu, aku akan membalasmu 10.000 kali lipat. Hari ini, aku akan membuatmu berharap mati saja. Lin Suan sudah sangat cemas. Dia tidak tahu bagaimana pertempuran antara Raja Sage berlangsung. Ketika dia melihat Jing Yun, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, enyahlah. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berasal dari bintang kaisar terkubur, aku tidak berani membunuhmu. Apakah anda sedang mencari kematian? Jing Yun meraung. Adik kecil, bunuh dia. Jing Ke juga berjalan mendekat. Kamu Lin Suan, kan? Kamu benar-benar sombong. Namun, jika kau berlutut dan bersujud kepada saudaraku, aku akan memberimu kematian yang cepat. Kamu pikir kamu siapa? Lin Suan mengerutkan kening. Lalu, dia menatap Jing Yun. Karena kamu tidak bisa menang, kamu malah memanggil adik laki-lakimu. Apa kamu punya rasa malu? Adik laki-lakiku lebih kuat dariku. Dia sudah setengah langkah menjadi Raja Sage. Kamu jelas bukan tandingannya. Bocah, kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu. Benarkah? Lin Suan mencibir. Beraninya kau datang ke sini hanya berdua. Sepertinya kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Jing Yun berkata, memangnya kenapa kalau ada begitu banyak orang? Beranikah mereka menyerangku? Aku dari bintang kaisar terkubur. Siapapun yang berani menyerangku adalah musuh bintang kaisar terkubur. Apakah kamu bisa menahannya? Jing Yun meraung. Benar saja, orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan mencibir. Orang-orang ini tidak perlu berurusan dengan kalian berdua, sampah. Aku bisa membunuh kalian semua sendirian. Dia juga marah. Karena mereka sedang mencari kematian, dia akan memenuhi keinginan mereka. Bocah, lawanmu adalah aku. Setelah mengatakan itu, Jing Keh berjalan mendekat dan menatap Lin Suan. Sungguh hina. Apakah semua orang dari bintang kaisar terkubur seperti ini? Dia jelas seorang raja petapa setengah langkah, tapi dia berani menyerang seorang petapa mulia tingkat tengah. Bahkan jika kamu menang, apakah kamu merasa bangga? Fu Hongye mendengus dingin. Kultifasiku lebih tinggi darinya, jadi aku secara alami dapat menekannya. Jika kau tidak yakin, datanglah dan bunuh aku. Jing Keh tampak seperti ingin dipukuli, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya. Itu karena kultifasi pihak lain terlalu kuat, jauh melampaui mereka. Lin Suan berkata, Hongye, Jangan khawatir. Serahkan orang ini padaku. Namun, saya tidak terbiasa melihatnya menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Jadi, saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menindas orang lain. Kalian semua, serang startling cloud bersama-sama. Aku tidak percaya dia bisa menahannya, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Mata Fu Hongye dan yang lainnya berbinar ketika mereka mendengar itu. Sehubungan dengan kekuatan Lin Suan. Tentu saja, mereka sangat lega. Oleh karena itu, delapan orang dari kota tanpa tanding berjalan mendekat dan menatap Jing Yun. Kudengar ke seorang jenius yang tak tertandingi, tapi kau masih berani menyapu bersih semuanya. Hari ini, kamu akan bertarung dengan kami berdelapan. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Jing Yun langsung berubah jelek. Jing Ke pun meraung. Beraninya kau menyentuh adikku. Cobalah, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Lin Suan tersenyum. Musuhmu adalah aku, jadi kamu tidak punya hak untuk peduli dengan hal-hal lain. Berengsek. Jing Yun meraung. Kalian semua hina, menggunakan angka untuk menindasku. Kami menggunakan angka untuk menindas Anda. Jika Anda tidak suka, datanglah dan gigit kami. Sangguan Xiao Xian juga mendengus dingin. Kau boleh menyebut dirimu sebagai Raja Suci setengah langkah, tapi kami tidak boleh mengeroyokmu. Semuanya, serang bersama. Sambil meraung, para kultifator kuat ini langsung menyerbu dan bertarung dengan Jing Yun. Tidak peduli seberapa kuat Jing Yun, dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari delapan kultifator kuat. Seketika itu juga dia meraung. Tubuhnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Ketika Jing Ke melihat pemandangan ini, dia ingin kembali dan membantu. Namun, Lin Xuan menyerang dengan pedangnya, memotong langit dan bumi, menghalangi jalannya. Bukankah sebelumnya kamu sangat sombong dan ingin menindas aku? Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Pergilah ke neraka. Jing Yun meraung marah, dan pertempuran pun langsung meletus. Sebagai seorang Raja Suci setengah langkah, kekuatannya luar biasa kuatnya, jauh melampaui seorang yang mulia suci. Oleh karena itu, dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak, menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Lin Xuan, di sisi lain, mengeluarkan raungan yang dahsyat dan melepaskan tubuh ilahinya yang kuat, menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan sepuluh pedang terkuatnya, melepaskan cahaya. Ia tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi, menyapu segalanya. Dengan satu serangan, dia tiba di depan lawannya. Keduanya bertabrakan dan menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Jingke awalnya meremehkan, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa lawannya sangat kuat. Meskipun lawannya hanya seorang yang mulia suci tingkat menengah, kekuatannya tidak lebih lemah sedikitpun. Pedangkinya sangat tajam, membuatnya ketakutan. Dan fisik dan kekuatan lawannya juga menyebabkan lengannya mati rasa. Mengaum. Dia meraung, dan ajaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya diaktifkan, dan dia menyapu dengan kekuatan tirani. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan dia terus menyerang. Setiap serangan mendarat di tubuh sucinya. Tubuh dewa Lin Suan juga gemetar tanpa henti. Orang bisa membayangkan bahwa lawannya memang seorang ahli tingkat atas. Namun, semakin sering Lin Suan bertarung, semakin berani dia. Dia memegang sepuluh pedang tertinggi dan menyapu ke segala arah. Keduanya bertabrakan lagi, dan orang-orang di sekitar terkejut saat mereka menonton. Namun, saat ini, Guan Changhai berkata, saya sangat tertarik dengan pertempuran di kejauhan. Jadi, semuanya, aku akan pergi ke sana. Sambil berbicara, dia bergabung dalam pertarungan Jing Yun. Kin Sianir juga tersenyum, kalau begitu aku akan pergi juga. Dengan cara ini, ada sepuluh orang ahli. Jing Yun sudah tidak mampu bertahan lagi dan kini keadaannya semakin menyedihkan. Tidak hanya itu, orang-orang dari tiga ras naga besar juga ikut datang. Tubuh Jing Yun meledak beberapa kali. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Ada para ahli di mana-mana, yang menghalangi jalannya. Ini adalah semacam keputusasaan, sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya dalam hidupnya. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini berani bersikap begitu berani. Mungkinkah mereka tidak takut pada bintang kaisar terkubur? Bagaimana dia bisa tahu karena lembah reinkarnasi ditutup? Tidak diketahui apakah orang-orang ini bisa pergi ke bintang kaisar terkubur? Oleh karena itu, ketika bintang kaisar terkubur disebutkan, tentu saja mereka membawa niat membunuh yang mencengangkan. Pada saat ini, mereka melepaskan semua niat membunuh mereka pada Jing Yun. Jing Ke sangat marah hingga dia muntah darah ketika melihat saudaranya dipukuli. Kau sedang mencari kematian. Dia menyerang dari kejauhan, tetapi diblokir oleh diagram Tai Ji Lin Suan. Ledakan! 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 Puluhan ribu cahaya pedang mendarat di tubuh Jing Yun dan membuatnya terpental. Tubuh Jing Yun juga terus bergetar, dan retakan muncul di baju perang yang muncul di tubuhnya. Hal ini membuatnya ketakutan. Dengan raungan yang dahsyat, ia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang tanpa henti. Sebuah prasasti surgawi muncul di telapak tangannya, dan ketika dibuka dan ditutup, prasasti itu dapat menyapu segalanya. Ki pedang Lin Suan dipukul sampai redup. Akan tetapi, pada saat ini, Lin Suan menamparkan dengan telapak tangannya, menggunakan segel penguasa manusia. Serangan ini sungguh terlalu kuat. Di bawah serangan ini, baju perang Jing Yun langsung hancur. Jing Yun memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya langsung tertusuk. Kemudian, Lin Suan menggunakan segel pelukan gunung, dan sebuah gunung suci muncul di antara langit dan bumi. Aura mengerikan menyapu sembilan langit. Ini secara langsung menekan Jing Yun. 4.416 Bumi bergetar, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Jing Yun, yang berada di kejauhan, terbanting lagi. Namun, ketika jiwanya melihat ke depan, dia memang tercengang. Karena dia menemukan bahwa adik laki-lakinya juga tertekan. Sialan, bagaimana ini mungkin? Adiknya adalah seorang holiking setengah langkah. Bagaimana dia bisa ditekan oleh bocah itu? Mungkinkah banyak sekali orang jenius dan pakar yang juga bergandengan tangan? Tetapi ketika dia menyadari bahwa Lin Suan adalah satu-satunya yang melakukannya, dia benar-benar tercengang. Ketika katak melihat pemandangan ini, ia tertawa keras. Hahaha, ini adikmu yang jenius. Mengapa aku merasa dia begitu murahan? Menurutku, semua anggota keluargamu sampah. Sialan, apakah kau sedang mencari kematian, semut? Jing Ke tertekan, dan saat mendengar suara kodok itu, dia pun meraung gila-gilaan. Kapan dia pernah diejek oleh semut seperti itu? Jadi dia meraung dengan marah, dan rune mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, mengembun menjadi hantu pedang panjang. Itu mengelilingi tubuhnya. Itu benar-benar meledakan gunung ilahi. Katak itu terkejut. Sial, dia masih bisa keluar. Nak, cepatlah dan hajar dia. Lin Suan juga mendengus dingin. Kau sama sekali bukan tandinganku. Apakah kau pikir kau bisa memandang rendah segalanya hanya karena kau setengah langkah Raja Suci? Anda mungkin bisa melakukannya di tempat lain, tetapi tidak di depan saya. Berdengung. Lin Suan menggunakan pedang tak terkalahkan dan langsung melemparkannya. Jing Kei baru saja bangun, tetapi dia langsung terpental. Retakan lain muncul di tubuhnya. Berengsek. Membunuh. Dia mundur dan bergegas ke belakang, ingin menyelamatkan saudaranya. Lalu dia pergi. Namun, pada saat itu, ada sesosok yang menghalangi jalannya. Sialan, tersesat. Melihat itu bukan Lin Suan, Jing Kei juga meraung dengan gila. Namun, pria itu melancarkan pukulan. Apakah Anda sedang mencari kematian? Selain Lin Suan yang telah mengejutkannya, dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Maka dia pun menebasnya dengan pedangnya. Namun, di saat berikutnya, dia sekali lagi putus asa. Karena dia menemukan bahwa tinju orang ini benar-benar sangat mengerikan. Tinju itu membawa aura yang sangat mengerikan. Pedang itu langsung menembus pedang panjangnya. Ledakan. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Rambut sampai ke surga. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Itu karena dia menyadari bahwa orang yang menyerang tidak lain adalah Cao Tian Sheng. Dia telah melihat betapa misteriusnya Cao Tian Sheng, jadi dia tahu bahwa Cao Tian Sheng sangat kuat. Seperti yang diduga, pihak lain telah melukai seorang Raja Suci setengah langkah dengan parah saat dia menyerang. Bagaimana ini bisa terjadi? Jing Kei benar-benar tercengang. Dia masih bisa menerima keterkejutan karena dikalahkan oleh Lin Suan. Lagi pula, tiap dunia punya seorang jenius hebat yang mampu menantang surga. Akan tetapi, orang seperti itu sangat langka. Bahkan, mungkin tidak akan ada satupun dalam beberapa ribu tahun mendatang. Namun, dia tidak menyangka bahwa selain Lin Suan, ada orang lain yang muncul. Satu pukulan saja sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Sialan, siapa kamu? Siapa kamu? Jing Yun juga ketakutan hingga menangis. Dia berteriak dengan marah, berhenti, berhenti berkelahi, kami mengaku kalah. Lucu sekali. Bagaimana dia bisa sampai ke tahap seperti itu? Jika mereka terus bertarung, mereka berdua pasti akan mati. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan suara gemuruh. Mendengar itu, Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya berhenti. Lalu, mereka mencibir. Anda ingin mengaku kalah sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Fu Hongye menamparkan wajah Jing Yun dan mengirimnya terbang. Di sisi lain, Jing Kei menggertakkan giginya dan berkata, kakak, ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan ingin pergi bersama Jing Yun. Namun, Lin Suan menyeringai dingin. Diagram Tae Ji di langit turun, menghalangi jalan mereka. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Kau pikir ini keluargamu? Di sini, kami yang memiliki keputusan akhir. Siapa yang membiarkanmu pergi? Datanglah dan mati. Diagram Tae Ji mengirimkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang mengerikan menyapu semuanya. Jing Yun dan Jing Yun dipaksa kembali. Ketika mereka kembali, mereka menggertakkan gigi. Jing Kei berkata, kami dari keluarga Jing. Beranikah kau menyerang kami? Jika kau membunuh kami, keluarga kami akan mengirim ahli-ahli terbaik ke sini. Kalau begitu, tidak seorang pun dari kalian akan bisa hidup. Jadi, berhentilah bertengkar dan biarkan kami pergi. Apakah keluargamu sangat berkuasa? Kalau begitu, bukankah kita bisa memanggil ahli yang lebih kuat jika kita membiarkanmu kembali? Kenapa kita tidak membunuhmu saja? Sang naga merah mencibir. Katak itu pun menganggup dan berkata, sayang sekali kalau mereka dibunuh. Mari kita jadikan mereka budak perang. Atau menyempurnakannya menjadi boneka. Aku tahu cara untuk mengubahnya menjadi boneka. Dengan begitu, mereka bisa digunakan oleh kita di masa mendatang. Itu ide yang bagus. Lin Xuan juga menganggup. Yang lainnya pun mencibir. Ekspresi wajah saudara-saudara Jing Yun berubah, terutama Jing Kei. Dia sangat marah. Apakah kamu ingin mati? Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Lin Xuan mencibir dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel pelukan gunung turun lagi dan menekan pihak lain. Tubuh pihak lainnya meledak sekali lagi. Semua orang tertawa. Apakah bintang kaisar terkubur sangat kuat? Hanya biasa saja. Namun, pada saat ini, sebuah cahaya muncul di mata Jing Kei. Tubuhnya tiba-tiba terbelah, dan salah satu sosok langsung bergegas keluar dan meninggalkan segel pelukan gunung. Lalu, dia menyerang ke depan. Pada saat berikutnya, dia tiba di depan seseorang dan menyelimuti orang itu dengan pedang panjang di tangannya. Oh tidak, sialan. Beraninya kau menyerang. Sang naga merah meraung. Wajah Lin Xuan juga menjadi gelap, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Enyahlah, atau aku akan membunuhnya, geram Jing Kei dengan marah. Orang yang diselimutinya tidak lain adalah Sen Jing Kyu. Oleh karena itu, Lin Xuan dan yang lainnya sangat gugup. Niat membunuh Lin Xuan begitu kuat. Beraninya kau menyerang orang-orangku. Aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Bocah, apakah ini salah satu dari orang-orangmu? Bagus, jika kau berani menyentuhku, aku akan mengirimmu ke neraka. Sekarang, berlututlah dengan patuh dan patahkan lenganmu sendiri. Aku akan membuatmu bersujud kepadaku. Aku akan membuatmu merangkak di bawah kakiku. Suara Jing Kei yang garang terdengar. Ekspresi semua orang menjadi tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan memiliki teknik rahasia yang memungkinkannya melarikan diri saat ditekan oleh gunung ilahi. Dia bahkan mengancam Sen Jing Kyu. Pada saat ini, Sen Jing Kyu mendengus dingin, dan aura yang sangat mengerikan meletus dari matanya. Sebuah patung Dharma langit dan bumi muncul di belakangnya. Sosok itu sangat misterius. Kekuatan dahsyat menyeruak, lalu sebuah serangan telapak tangan mengirim Jing Kei melayang. Jing Kei terpental ke udara dan memuntahkan darah. Matanya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? Hari ini aku dikalahkan oleh orang ketiga. Sialan, bagaimana bisa ada begitu banyak ahli yang menakutkan di dunia ini? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Apakah Sen Jing Kyu juga sekuat itu? Sungguh tidak bisa dipercaya. Apa itu patung Dharma langit dan bumi di belakangnya? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tajam. Bahayanya sudah hilang. Dia sekarang berada di depan kelompok lain, dan dia menginjaknya, menghentakkannya ke tanah. Kemudian, dia melepaskan ki pedang berbentuk naga dan menembus tubuh pihak lain, memaku dia ke tanah. Jing Kei meraung dengan marah saat darah mengalir keluar. Dia ingin melarikan diri. Akan tetapi, kekuatan jiwa pedang naga agung bukanlah sesuatu yang dapat ia tolak. 4.417 Tindakan Jing Kei sebelumnya telah membuat Lin Suan benar-benar marah. Lin Suan berkata dengan dingin. Awalnya, aku pikir aku akan memberimu jalan keluar. Namun, kamu malah bertindak gegabuh dan menyerang orang-orang di sekitarku. Naga memiliki sisik terbalik. Karena kau telah menyentuh sisik terbalikku, kau pasti akan mati hari ini. Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Lin Suan ingin menyerang orang-orang di bintang kaisar terkubur. Bahkan Ling Hu Chuik Sue dan yang lainnya pun tampak muram. Sejujurnya, mereka tidak akan ragu untuk melukai Jing Yun. Namun mereka tidak berani membunuh kedua orang ini. Lagi pula, mereka berdua kagum sekaligus takut terhadap bintang kaisar terkubur. Kamu berani? Jing Yun meraung dengan gila. Lin Suan mencibir. Kenapa aku tidak berani? Setelah berkata demikian, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Dengan bunyi ledakan, tubuh Jing Kei meledak. Pada saat berikutnya, dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya dan menarik jiwa Jing Kei ke reinkarnasi Dao. Dia membuat Jing Kei menderita selama 10 ribu tahun. Jing Yun melakukan hal yang sama. Akhirnya, Lin Suan menggunakan cahaya reinkarnasinya dan membunuh mereka berdua. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar akan membunuh mereka berdua. Kedua saudara itu mungkin tidak percaya bahwa pihak lain akan berani menyerang mereka bahkan ketika mereka sudah meninggal. Alasan mengapa Lin Suan membunuh mereka berdua adalah karena dia sangat marah. Terlebih lagi, jurus pembunuh terakhirnya adalah cahaya reinkarnasi. Cahaya reinkarnasi adalah sesuatu yang telah diserapnya dari pelindung reinkarnasi. Mata ilahi rahasia surgawinya benar-benar dapat menyatu dengan cahaya reinkarnasi. Pada saat ini, dia menggunakan cahaya reinkarnasi untuk membunuh orang-orang ini. Agaknya, keluarga-keluarga ini tidak akan dapat melacaknya kembali. Setelah membunuh mereka berdua, Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Jing Yun, kedua orang ini tidak perlu ditakutkan. Yang terpenting adalah pertarungan antara Raja Sage di atas. Karena menyangkut apakah mereka bisa pergi ke bintang kaisar terkubur atau tidak. Pertarungan semacam ini terjadi di alam luar. Kekuatan mengerikan menyelimuti mereka. Lin Suan dan yang lainnya sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa mereka berdua benar-benar terlalu kuat. Terutama pelindung reinkarnasi itu. Dia melawan sekelompok Raja Suci sendirian, dan dia sebenarnya tidak dirugikan sama sekali. Hal ini terutama berlaku untuk cahaya reinkarnasi, yang sangat menakutkan. Begitu dilepaskan, tidak ada seorang pun yang berani melawan dan hanya bisa melarikan diri. Hanya ada dua orang yang mampu melawan cahaya reinkarnasi. Bahkan Black Mountain dan Undying Scholar. Hei San punya banyak trik tersembunyi. Meskipun dia tidak bisa melawan cahaya reinkarnasi, dia juga tidak takut. Sedangkan untuk Scholar Immortal, dia bisa menggunakan Immortal Frost. Hanya es kutub yang tak terpadamkan yang mampu menahan cahaya samsara. Akan tetapi, ia hanya dapat bertahan dalam waktu singkat. Dia tidak akan mampu melawannya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, reinkarnasi terlalu misterius, dan cahaya reinkarnasi bahkan lebih menakutkan. Pada akhirnya, pelindung reinkarnasi benar-benar marah. Sekelompok orang bodoh yang gegabuh. Hari ini, aku akan mengantar kalian pergi. Saat dia meraung, lembah reinkarnasi yang tersegel muncul kembali. Kemudian, lembah reinkarnasi bersinar dengan cahaya dan sebuah pagoda muncul dari dalamnya. Pagoda 6 Jalan Reinkarnasi Aura yang mengerikan muncul. Aura itu mekar dengan aura yang tak tertandingi. Lebih jauh lagi, itu terhubung dengan pelindung reinkarnasi, yang memungkinkan pelindung reinkarnasi mengendalikan kekuatan reinkarnasi yang lebih kuat. Dia meraung ke langit. Hari ini, kalian semua akan memasuki reinkarnasi. Ilusi pagoda reinkarnasi muncul di antara langit dan bumi. Enam lorong yang amat mengerikan seakan menelan segalanya. Oh tidak! Pupil mata Raja Suci Changhai mengerut. Tubuhnya tertusuk oleh cahaya reinkarnasi dan langsung terbelah. Pada saat berikutnya, dia menjerit ketakutan. Di sisi lain, tubuh Raja Suci Liu Yue juga hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Berdengung. Melihat orang-orang ini hendak bereinkarnasi, pupil mata Lin Suan juga mengerut. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Lin Suan menyerang. Jiwa pedang naga besar terbang ke langit. Setelah para Raja Suci melihat Dao, mereka mati-matian mengaktifkan dan memperlihatkan kekuatan mereka. Jiwa pedang naga agung mekar dengan aura yang tak tertandingi dan menebas ke dalam kehampaan. Itu menghancurkan aura reinkarnasi. Raja Suci Changhai dan Raja Suci Liu Yue dengan panik mundur. Mereka semua menghela nafas lega. Sungguh mengerikan. Mereka hampir tersedot ke dalam reinkarnasi. Begitu mereka masuk, mereka kemungkinan besar akan mati tanpa keraguan bahkan jika mereka adalah Saint King. Bagaimana mungkin? Itu sebenarnya dapat menghalangi enam jalan reinkarnasi. Raja Suci reinkarnasi tercengang saat dia melihat pedang berbentuk naga di langit. Di sisi lain, murid Saint King spirit Saint King juga mengerut. Mungkinkah itu benda legendaris? Hanya sedikit yang mampu melawan enam jalan reinkarnasi. Bayangan pedang ini jelas bukan artefak Saint, artinya itu bahkan lebih langka. Setelah berpikir sejenak, mereka teringat pada sebuah legenda. Pedang naga besar. Teknik serangan santo legendaris yang dapat menghancurkan segalanya. Dapat dimengerti bahwa reinkarnasi dapat dihancurkan. Eh iya, mereka tidak menyangka akan melihat benda legendaris itu di sini. Mata Raja Suci reinkarnasi bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Nak, sepertinya aku harus membunuhmu kali ini. Akan sia-sia jika meninggalkan benda ini bersamamu. Lin Xuan mendengus dingin dan melesat ke langit. Murong King Cheng dan yang lainnya juga sangat khawatir. Meskipun mereka seharusnya memiliki pagoda Sagi Agung, apakah itu aman dalam pertempuran antara begitu banyak Raja Sein? Mereka tidak tahu dan tidak percaya diri. Lin Xuan datang dan menggunakan pagoda Sagi Agung untuk melindungi tubuhnya. Semuanya, mari kita serang bersama. Dia mengendalikan jiwa pedang naga besar dan juga merasakan tekanan. Namun, pertempuran ini harus terus berlanjut. Pada saat yang sama, dia punya pikiran lain. Dia tidak takut pada cahaya reinkarnasi. Baik Black Mountain maupun Immortal Scholar, meski mereka dapat melawan cahaya reinkarnasi, mereka tidak bisa. Namun, Lin Xuan yakin bahwa ia dapat menekan cahaya reinkarnasi. Ini juga alasan mengapa dia muncul. Semut, matilah demi aku. Raja Suci reinkarnasi meninju dan Lin Xuan merasakan tekanan luar biasa. Dia menggunakan pagoda Agung Sagi untuk menghalangi, tetapi tubuh sucinya masih hancur. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya cepat sembuh. Pada saat yang sama, dia meraung. Jika mereka tidak menyerang sekarang, apa yang mereka tunggu? Para Seng King lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Mereka akan bertarung. Orang-orang ini menyerang lagi. Enam jalan reinkarnasi di langit menyegel seluruh area dan menyelimuti mereka. Kekuatan reinkarnasi yang mengerikan dapat mengancam mereka kapan saja. Bahkan, tubuh Raja Suci Kunlun dan Raja Suci Wushuang pun hancur. Mereka berubah menjadi kabut berdarah. Namun, Lin Xuan menggunakan pedang naga besar tepat waktu dan menghancurkan kekuatan reinkarnasi. Baru pada saat itulah dia menyelamatkan orang-orang ini. Para Raja Suci ini menjadi sedikit tenang dan menyerang dengan lebih ganas lagi. Wajah Raja Suci Reinkarnasi berubah dingin. Ekspresi Raja Roh Suci yang juga jelek. Tubuhnya sudah hancur dua kali. Untungnya, lawannya tidak membunuhnya. Hal ini memungkinkan dia bertahan hidup. Namun, dia masih terkejut. Dia berkata bahwa anak itu dapat melawan enam jalan reinkarnasi dan mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan kehilangan keuntungan. Raja Suci Reinkarnasi mengangguk. Dia tentu tahu hal ini, jadi dia menyerang Lin Suan dengan sekuat tenaga. Tubuh Dewa Lin Suan hancur lagi. Bahkan dengan Pagoda Sage Agung. Raja Suci Reinkarnasi terlalu kuat. 4.418. Semut akan tetap menjadi semut. Bahkan jika kau memiliki pedang naga agung, kau tetap bukan tandinganku. Pelindung Reinkarnasi menampakkan senyum dingin. Orang sepertimu tidak layak mendapatkan pedang naga agung. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Lin Suan juga tertawa. Kamu adalah Saint King tahap akhir, dan aku adalah Saint Venerable tahap tengah. Berapa banyak alam yang berbeda di antara kita? Kau belum membunuhku. Apa kau pikir kau punya muka untuk mengatakan hal seperti itu? Tidakkah kau mampu membunuh Raja Suci hanya dengan sekali pandang? Mengapa kamu tidak bisa membunuhku? Kamu sedang merayu kematian. Pelindung Reinkarnasi tercengang. Memang, sangat mudah baginya untuk membunuh seorang Raja Suci. Sekarang, Lin Suan masih hidup. Ini adalah tamparan di wajahnya. Dia tidak berencana untuk melakukan hal ini lagi. Oleh karena itu, dia berencana untuk mengumpulkan dan membentuk cahaya Reinkarnasi untuk membunuh Lin Suan sepenuhnya. Tiga cahaya Reinkarnasi datang menyerbu. Itu menggemparkan, melanda segalanya. Tidak bagus. Raja Suci Kunlun, Raja Suci Wuji, dan yang lainnya sangat gugup. Di bawah, Murong King Cheng, Linghu Cuixue, dan yang lainnya juga menahan napas. Adapun Lin Suan, dia mendengus dingin. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi sepenuhnya. Dia tidak menghindar sama sekali. Dalam sekejap, dia mulai menyerap tiga cahaya Reinkarnasi ke dalam matanya. Kekosongan tempat Lin Suan berada benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Sosoknya tertelan seluruhnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu apakah Lin Suan masih hidup atau sudah mati. Pelindung Reinkarnasi mencibir, jika kamu bisa bertahan hidup, maka aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Lin Suan keluar dari dalam. Bagaimana ini mungkin? Pelindung Reinkarnasi terkejut. Apa yang terjadi dengan mata ini? Mengapa mereka begitu misterius? Lin Suan berkata, saya akan bertanggung jawab untuk menghalangi cahaya Reinkarnasinya. Kalian semua, serang. Pertarungan kembali terjadi. Pertarungan itu tak ada bandingannya. Kali ini, dia akhirnya kehilangan keunggulannya. Dia diserang oleh banyak Saint King. Dia meraung dengan gila. Ada pula Immortal Scholar dan Black Mountain. Akhirnya, dia terluka. Tubuhnya tertembus. Setelah dihantam puluhan pukulan, salah satu lengannya putus. Darah mengalir. Dia meraung ke langit, dan enam jalan Reinkarnasi di langit melonjak maju. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk memblokir serangan itu. Kemudian, dia menyatu dengan kekuatan para raja suci tersebut. Pedang itu menebas ke depan. Enam jalan Reinkarnasi sebenarnya dipecah-pecah olehnya. Pelindung Reinkarnasi juga terbelah dua oleh pedang. Adegan ini sungguh mengejutkan. Raja suci Yan Ling tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Pelindung Reinkarnasi juga meraung ke langit. Sialan, kalian benar-benar membuatku marah. Sekalipun aku harus memorbankan 3000 tahun umurku, aku tetap akan membunuh kalian semua. Setelah dia selesai berbicara, hukum-hukum di tubuhnya mulai terbakar. Sepertinya dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Pada saat yang sama, pagoda Reinkarnasi terbang keluar dari lembah Reinkarnasi dan mendarat di tangannya. Lalu, dia menyerang ke depan. Tidak bagus. Ekspresi para Raja suci itu berubah. Ini adalah harta yang menggetarkan surga. Jika Lin Suan adalah Raja suci, maka mengendalikan pedang naga besar tidak akan menjadi masalah. Namun, Lin Suan sekarang hanyalah seorang Saint Venerable. Sudah sangat mengesankan bahwa ia mampu membelah enam jalan Reinkarnasi. Akan tetapi, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan pelindung Reinkarnasi yang mengerahkan seluruh kemampuannya. Seperti yang diharapkan. Lin Suan juga mengalami dampak yang sangat besar. Dia telah mencapai batasnya dengan menggunakan jiwa pedang naga agung. Jika dia menggunakannya lagi, tubuhnya mungkin akan hancur. Pada saat kritis ini, sebuah sosok terbang keluar dari kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua. Begitu dia muncul, dia mengeluarkan suara surgawi dan turun ke tanah. Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan Aura mengerikan menyebar ke bawah, dan hukum-hukum jalan agung yang mengerikan membentuk satu nada aneh demi satu. Itu secara langsung menghalangi pagoda Reinkarnasi yang mengerikan antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Raja Suci Yanling merasa ngeri, dan pupil pelindung Reinkarnasi mengerut. Dia telah membakar 3000 tahun hidupnya dan siap bertarung sampai mati bersama pihak lain. Untuk membunuh Raja-Raja Suci ini. Namun sekarang, dia ditekan oleh seseorang. Siapa itu? Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua muncul di langit. Itu dia. Sang pelindung Reinkarnasi berseru. Raja Suci Yanling juga tercengang. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Sebelumnya, dia pernah melihat orang ini di primordial Groto Grand Mid. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Lin Suan berseru. Tetua Xia. Benar saja, orang yang datang adalah Xia Jiuyu. Saat dia tiba, cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Pelindung Reinkarnasi, kamu telah melewati batas. Beranikah kau memberiku pelajaran? Matilah demi aku. Pelindung Reinkarnasi meraung. Hari ini, dia akan membuat semua orang mati. Dia terus membakar hukum dan hidupnya, dan mengaktifkan pagoda Reinkarnasi untuk membunuh jalan keluarnya. Semua orang khawatir pada Xia Jiuyu. Bahkan Lin Suan pun tidak terkecuali. Namun, Xia Jiuyu menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Pada saat berikutnya, cahaya dingin keluar dari matanya. Langit dan bumi berguncang. Aura yang amat mengerikan muncul di hadapannya. Sosok Ilusi muncul. Itu adalah Gukin, dan membawa aura misterius saat muncul di hadapan Xia Jiuyu. Kemudian, Xia Jiuyu dengan lembut memainkan Gukin. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Pagoda Reinkarnasi hancur berkeping-keping. Pelindung Reinkarnasi juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah. Raja Suci Yan Ling juga terkena dampaknya dan tubuhnya hancur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Astaga, apa yang baru saja mereka lihat. Begitu banyak Raja Suci yang menyerang bersama, tetapi mereka tidak melukai pelindung Reinkarnasi. Tapi sekarang, Xia Jiuyu telah mengalahkannya dengan gerakan lembut. Ini sungguh tak terbayangkan. Seperti apakah keberadaan Xia Jiuyu itu? Mata Lin Suan berkedip, dia tentu tahu bahwa Xia Jiuyu kuat. Namun, dia sangat khawatir tentang umur Xia Jiuyu. Karena Xia Jiuyu sudah sangat tua. Di sisi lain, mata Hei San berkedip. Mungkinkah itu dia? Dia memikirkan seorang yang legendaris. Di depannya, kabut darah berkumpul di bawah pagoda Reinkarnasi dan membentuk pelindung Reinkarnasi. Pada saat ini, wajah pelindung Reinkarnasi dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia menatap Xia Jiuyu dan bertanya, Siapa kamu? Mungkinkah itu Anda? Begitu dia selesai berbicara, Xia Jiuyu memainkan suara gukin lainnya, dan tubuhnya hancur lagi. Berengsek. Dia ketakutan dan tidak berani bersikap sombong lagi. Berlari. Dia membawa Raja Suci Yanling dan segera melarikan diri ke bawah. Dia ingin memasuki lembah Reinkarnasi. Pada akhirnya, Xia Jiuyu memotong jalannya dengan alunan dao agung langit dan bumi. Dia hanya bisa melarikan diri keseberang. Raja Suci Yanling berkata, ayo pergi ke tambang kuno asal. Di sana benar-benar aman. Keduanya melarikan diri ke kejauhan. Di sisi lain, Xia Jiuyu mendengus dingin. Mau pergi. Dia berjalan-jalan di antara langit dan bumi dan mengikuti hal yang sama terjadi pada Sein King lainnya. Lin Xuan dan murid-murid muda lainnya juga mengikuti. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Mereka merasakan dua kekuatan yang sangat dahsyat dengan aura reinkarnasi melesat di langit. Di belakang mereka, ada seorang lelaki tua yang bagaikan dewa sedang berjalan-jalan di halaman. Asal tambang kuno. Ini adalah tanah kematian. Tidak ada yang berani datang ke sini. Namun, pada saat ini, Raja Suci Yanling datang. Tidak hanya itu, pelindung reinkarnasi juga datang. Setelah mereka berdua masuk, suara dingin Raja Suci Yanling terdengar. Huff, memangnya kenapa kalau kamu kuat? Aku tidak percaya kau berani masuk. Seperti yang diharapkan. Xia Jiuyu memainkan dua lagu surgawi, tetapi keduanya terhalang oleh kekuatan di dalam. Mereka tidak dapat membunuh orang untuk masuk ke tambang kuno origin. Melihat pemandangan ini, Raja Roh Suci Yanling tertawa terbahak-bahak. Pelindung reinkarnasi juga mendengus dingin. Beraninya kau melukaiku. Suatu hari, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. 4.419 Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya berjalan mendekat sambil mengerutkan kening. Apa yang harus mereka lakukan? Aura tempat ini luar biasa. Sialan, mereka hampir saja membunuh Raja Suci Yanling dan menaklukkan pelindung reinkarnasi. Namun, sekarang Xia Jiuyu telah bersembunyi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu 500 tahun lagi hingga segel bintang kaisar terkubur terbuka lagi. Oleh karena itu, semua orang putus asa. Ekspresi Lin Suan serius. Meskipun dia memiliki jiwa pedang naga besar, mustahil baginya untuk menaklukkan tambang kuno primordium dengan kekuatannya saat ini. Jadi, tidak ada yang dapat dilakukannya. Dia menatap Hei San. Hei San juga menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Xia Jiuyu batuk seteguk darah. Dia menghela nafas dan berkata, biar aku saja. Kemudian, dia menatap Jade Lei. Dia bertanya kepada pemimpin Suci Dano Giok apakah dia bisa meminjam persenjataan ke Kaisaran. Murid-murid guru Suci Dano Giok mengerut ketika mendengar hal ini, dan orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Apa maksudnya? Dia ingin menggunakan menara kuno yang sunyi. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Jiwa pedang naga agungnya juga kuat, tetapi hanya dia yang bisa menggunakannya. Jika Xia Jiuyu ingin menggunakannya, dia harus memberikan kekuatan itu kepadanya. Namun, dia tidak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Sepertinya Xia Jiuyu ingin meminjam senjata ke Kaisaran. Namun, semua orang bingung. Apakah Xia Jiuyu bisa menggunakan senjata ke Kaisaran? Orang harus tahu bahwa bahkan untuk tanah suci, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk dapat menggunakan persenjataan ke Kaisaran. Tapi senior, tubuhmu. Pemimpin Suci Dano Giok juga khawatir. Lin Suan juga berjalan mendekat dan berkata, senior, mengapa kita tidak memikirkan cara lain? Namun, Xia Jiuyu menggelengkan kepalanya. Aku sudah tua, tidak masalah apakah aku masih hidup beberapa tahun lagi atau tidak. Namun, aku ingin melakukan sesuatu untuk kalian sebelum aku meninggal. Pelindung reinkarnasi ini terlalu arogan. Juga, apakah mereka benar-benar mengira tambang kuno primordium tidak terkalahkan? Hari ini, aku akan memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bersikap sombong di dunia ini. Setelah berkata demikian, dia pergi bersama pemimpin Suci Dano Giok. Semua orang menunggu dengan cemas. Pada saat berikutnya, mereka merasakan suara berat datang dari Padang Gurun Timur. Langit di Eastern Wilderness hancur total. Aura yang sangat mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua tanah suci dan klan keluarga di dunia roh sejati mendongak, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aura macam apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ya Tuhan, mungkinkah ini aura senjata ekstrim? Apakah pertempuran gelap masa lalu terjadi lagi? Orang harus tahu bahwa senjata dao ekstrim umumnya mampu menekan seluruh wilayah. Dia tidak mau menggunakannya. Namun, pada saat itu, seseorang benar-benar berencana untuk menggunakan senjata kelas ekstrim. Lebih jauh, tampaknya dia tidak hanya menggunakan kekuatan senjata kelas ekstrim. Dia ingin merampas senjata ekstrim great sepenuhnya. Benar saja, orang-orang dari keluarga Gu dan Ye sama terkejutnya. Senjata ekstrim mereka juga mengeluarkan suara yang mengguncang bumi, seolah-olah mereka sedang merespons. Mata anggota klan Ye berkedip-kedip. Tentu saja, mereka juga telah menerima berita itu. Apakah mereka akan menyerang tambang kuno origin? Orang yang tidur di dalamnya bukanlah orang biasa sama sekali. Setelah memikirkannya, klan Ye memutuskan untuk tidak bergerak. Di sisi lain, mata keluarga Gu berkedip. Gu Feng mendengus dingin. Apakah orang-orang ini benar-benar ingin menyerang? Seorang tetua keluarga Gu berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Feng, Er, kamu jangan meremehkan mereka. Xia Jiu Yu itu adalah sosok yang sangat menakutkan. Kalau saja umurnya tidak banyak lagi, dia pasti bisa menyapu bersih semuanya. Sekarang dia akan menghabiskan masa hidupnya dan menggunakan senjata kelas ekstrim. Akankah orang-orang di tambang kuno origin mampu menahannya? Setelah Gu Feng mendengarnya, dia juga tercengang. Dia memang kuat, tetapi orang-orang di tanah kematian seharusnya bukan orang biasa. Mungkinkah mereka tidak bisa mengalahkan Xia Jiu Yu? Pada saat itu, sesepuh lainnya juga keluar. Jika dia benar-benar menakutkan, dia pasti sudah lama menyatukan dunia. Ada pula pembatasan bagi mereka di dalam. Bahkan umur mereka tidak sepanjang yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, apakah mereka benar-benar dapat melakukan serangan balik, masih belum diketahui. Kita lihat saja. Saat semua orang tengah berdiskusi, Xia Jiu Yu membawa menara desolate. Langit runtuh dan bumi retak. Pada saat itu, dia sekali lagi menjadi satu-satunya di dunia. Dalam sekejap, dia tiba di tambang kuno Origen. Kekosongan dan tanah di sekitar tambang kuno Origen terus-menerus hancur. Hanya tanah kematian di depannya yang memancarkan aura yang amat mengerikan saat melawan. Pada saat yang sama, Raja Roh Suci yang berada di tambang kuno asal berlutut di tanah karena ketakutan. Pelindung reinkarnasi di sampingnya juga menggunakan pagoda reinkarnasi untuk melawan dengan susah payah. Namun, dia tetap tidak dapat menahannya. Pada saat berikutnya, dia memuntahkan setegup darah. Sialan, senjata kelas ekstrim. Dia sebenarnya bisa mengendalikan senjata kelas ekstrim. Ini benar-benar mengejutkannya. Bahkan keberadaan dalam kristal ilahi mulai bergoyang. Di antara mereka, ada seorang tetua yang tampak seperti tengkorak. Pada saat itu, dia membuka matanya. Tatapannya tampaknya telah berubah menjadi pedang suci tak tertandingi yang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ia menarik aura senjata kelas ekstrim? Dalam sekejap, dia menerima berita itu dari Raja Roh Kudus. Pada saat yang sama, di luar tambang kuno asal, si Ajiwyu membawa menara desolate bersamanya seperti dewa. Dia berkata dengan dingin, orang-orang di dalam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau ingin melawan atau menyetujui permintaan kami? Aku hanya memberimu waktu setengah batang dupa untuk mempertimbangkannya. Berengsek. Berengsek. Sang pelindung reinkarnasi meraung. Raja Roh Suci juga berkata, leluhur, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Beraninya mereka bertindak begitu kejam di wilayah kita. Apakah kamu menginginkannya? Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia terlempar karena sebuah tamparan. Sampah, siapa yang mengizinkanmu menargetkan tambang kuno asal kami dengan kekuatan Kaisar Agung seperti ini? Aku baru saja mendapatkan kembali kekuatanku dan belum pulih juga. Apakah menurutmu umurku masih panjang? Dasar bodoh, kau tak punya hak untuk hidup lagi. Tidak. Leluhur, tolong ampuni aku. Aku salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Roh Suci Raja Suci Yan Ling benar-benar ketakutan. Dia mengira leluhur mereka akan melawan pihak lain secara langsung. Siapa yang mengira leluhur mereka akan benar-benar mengakui kekalahan? Wajah pelindung reinkarnasi juga dingin. Dia berkata, Jangan khawatir, senior. Jika kamu menyerang kali ini, aku pasti akan menghubungi orang-orang dari bintang Kaisar terkubur dan meminta mereka memberimu semua jenis harta karun alam. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia merasakan sebuah tatapan yang seolah-olah menusuk ke dalam dirinya. Kau hanya seorang spirit saint yang lemah. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Beraninya kau berbicara sambil berdiri? Jika bukan karena orang di belakangmu, kamu sudah akan mati sepuluh ribu kali. Kata orang tua itu dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan langsung menyegel keduanya dan melemparkannya keluar. Pada saat berikutnya, semua orang melihat dua sosok terbang keluar dan berlutut di udara. Lalu, sebuah suara terdengar dari tambang kuno primordium. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku juga berharap kau tidak menggunakan senjata Kekaisaranmu. Semua yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya denganku. Itu semua adalah tindakan si Raja Roh Suci yang bodoh itu sendiri. Sekarang, aku akan membunuhnya dan membiarkan kalian semua tenang. Setelah berkata demikian, sebuah kekuatan melesat keluar dan langsung menyelimuti Raja Roh Kudus. Pada akhirnya, Raja Roh Kudus-Raja Roh Kudus berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa pengembaraannya hancur. Bahkan jiwanya pun tak bisa lepas. Semua orang ketakutan. Astaga! Tambang kuno primordium ini sungguh mengerikan. Perlu diketahui bahwa Spirit Saint King adalah Spirit Saint King tingkat menengah. Dia bisa melawan beberapa Spirit Saint King biasa sendirian. Mereka tidak dapat mengalahkannya. Tetapi sekarang, pihak lain dapat membunuh keberadaan seperti itu dengan satu sinar cahaya. Tampaknya kekuatan pihak lain pasti di atas kekuatan Raja Roh Suci. Bahkan sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tidak mengherankan bahwa tempat ini disebut tanah kematian. Suara itu terdengar lagi. Adapun pelindung reinkarnasi, aku tidak akan peduli. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Setelah mengatakan itu, tambang kuno primordium benar-benar disegel. Ekspresi pelindung reinkarnasi menjadi sangat buruk. Sialan, dia benar-benar ditinggalkan oleh seseorang. Pada saat berikutnya, ketika dia merasakan kekuatan senjata di langit, dia hampir pingsan karena ketakutan. Meskipun dia memiliki pagoda reinkarnasi, dia tidak mampu melawan senjata ekstrim. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, berhenti, saya setuju dengan syaratmu. Aku akan membuka jalur reinkarnasi dan mengirim kalian semua pergi. 4420. Sungguh lelucon. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, senjata kekaisaran milik pihak lain akan dilepaskan. Dia tidak dapat menghalanginya. Mungkin tak seorang pun mampu menghentikannya. Karena itu dia hanya bisa memohon belas kasihan. Baiklah, kalau begitu kau bisa membuka lembah reinkarnasi. Aku hanya memberimu waktu setengah hari. Setelah berkata demikian, sang pelindung reinkarnasi segera pergi. Dia ingin membuka kembali lembah reinkarnasi. Pada saat yang sama, si Ajiuyu melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Karena dia telah mengeluarkan senjata kekaisaran, dia harus membiarkannya melepaskan sebagian kekuatannya. Setelah berkata demikian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membantingnya ke depan. Huang Huang melepaskan kekuatan dao ekstrim yang tak terhitung jumlahnya. Ia terbang ke segala arah. Pada saat ini, banyak ahli di dunia yang terkoyak. Bahkan ada Raja Sage yang meninggal. Semua orang ketakutan. Mereka mengira itu adalah kiamat. Namun, Lin Suan dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah pembunuhan. Alam Fana. Si Ajiuyu menyerang para ahli dari Alam Fana. Tentu saja. Mereka yang tewas semuanya adalah ahli dari Alam Fana. Namun, dia hanya membunuh Raja Bijak dan Yang Mulia Bijak. Itu sudah cukup. Itu jelas merupakan pukulan berat bagi Alam Fana. Benar saja, orang-orang yang tersisa juga bersembunyi. Mereka mungkin tidak akan keluar dari Alam Fana selama beberapa ribu tahun ke depan. Adapun Si Ajiuyu, dia mengembalikan senjata kekaisaran ke Tanah Suci dan Ogyok. Dia kembali ke Istana Ilahi sendirian. Semua orang khawatir dan mengikutinya. Ketika mereka melihat Si Ajiuyu di Istana Ilahi, pupil mata mereka mengecil. Hal yang sama terjadi pada Lin Suan, wajahnya berubah sangat jelek. Karena Si Ajiuyu saat ini ratusan tahun lebih tua dari sebelumnya. Seolah-olah satu kakinya berada di dalam kuburan. Si A tua. Hati Lin Suan terasa sakit. Dia tahu bahwa Si Ajiuyu sedang membakar energi hidupnya untuk melepaskan senjata kekaisaran demi membantu mereka. Dia tidak bisa membalas kebaikan ini. Setiap Raja Bijak melepaskan kekuatan mereka, ingin membantu Si Ajiuyu mempertahankannya. Namun, Si Ajiuyu berkata bahwa itu tidak ada gunanya. Reinkarnasi Dao Surgawi telah hilang. Seseorang dapat melarikan diri. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Pergilah dan lakukan persiapan terakhir. Bintang Kaisar yang terkubur mungkin tidak sederhana. Mungkin ada bahaya baru. Saya tidak dapat membantu Anda lagi. Para Raja Bijak menganggup dan membungkuk hormat kepada Si Ajiuyu. Senior, kami akan mengingatnya dalam hati kami. Kemudian, mereka segera pergi, hanya meninggalkan Lin Suan. Lin Suan mengeluarkan banyak obat-obatan roh dan harta langka dan menaruhnya di sana. Si Ajiuyu berkata, Aku tahu kamu khawatir, tetapi umurku hampir habis. Semua ini tidak berguna. Sekarang, saya punya sesuatu untuk disampaikan kepada Anda. Itulah teknik tertinggi yang aku ciptakan sepanjang hidupku, Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tetua Si Ajiuyu, kamu sudah sangat lemah. Lebih baik baginya untuk segera beristirahat. Ngomong-ngomong, Tetua Si Ajiuyu, saya juga punya sesuatu untuk Anda. Saya harap ini akan membantu Anda. Karena harta alam ini tidak berguna, Lin Suan memutuskan untuk memikirkan cara lain. Bagaimanapun, Si Ajiuyu telah memberinya istana suci dan memberinya bantuan besar. Malah, dia ingin menularkan ilmu yang didapat sepanjang hayatnya kepadanya. Lin Suan tidak mampu membalas Budi. Dia berkata, Senior, saya pernah memperoleh harta karun secara kebetulan yang disebut mata waktu. Saya pikir dia mungkin berguna bagi Anda. Si Ajiuyu tercengang saat mendengar ini. Mata waktu. Saya tidak menyangka Anda seberuntung itu. Pernahkah Anda mendengarnya? Si Ajiuyu mengangguk. Lin Suan memberikan mata waktu kepada Si Ajiuyu. Si Ajiuyu memberikan Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan kepada Lin Suan dan berkata, Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan ini adalah teknik kultivasi yang kuciptakan semasa hidupku. Jika aku benar-benar mati, bantu aku mewariskan teknik kultivasi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Semua orang akan mati. Namun, ia bisa menggunakan cara lain untuk hidup. Misalnya, mereka dapat mewariskan teknik kultivasi mereka yang tiada taraf. Teknik tertinggi dalam hidup Si Ajiuyu adalah Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan. Itu sangat mengerikan. Satu suara abadi dapat membelah pelindung reinkarnasi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Setelah Lin Suan menerimanya, ekspresinya berubah serius. Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukan teknik hebatmu. Anda mungkin menghadapi bahaya baru setelah memasuki bintang bumi Tibet. Sekarang saya akan membantu Anda mengaktifkan pendahuluan Melodi Ilahi dan membantu Anda membangun fondasi Anda. Selanjutnya, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri. Si Ajiuyu menyerang. Suara-suara dao agung yang tak ada habisnya muncul di sekelilingnya, seakan-akan telah berubah menjadi dunia abadi. Itu menyelimuti Lin Suan. Lin Suan merasakan aura yang menakjubkan. Dan, seolah-olah dao besar di sekitarnya telah menjadi sederhana. Dia bisa mendapatkannya kapan saja. Ini sungguh mengejutkan. Seolah-olah dia memasuki alam yang sangat menakjubkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara dao besar di sekitarnya perlahan menghilang. Adapun Si Ajiuyu, dia memuntahkan beberapa suap darah lagi, membuatnya tampak semakin tua. Lin Suan berkata, Pak Tua Si A, kau tak bisa menggunakan kekuatanmu lagi. Si Ajiuyu berkata, aku sudah sangat tua. Aku sudah membantumu membangun fondasi melodi ilahi. Saat kau mencapai bintang kaisar terkubur, pergilah temui seseorang bernama Wen Tian. Dia bisa membantu Anda. Wen Tian, Lin Suan terkejut. Siapa orang ini? Si Ajiuyu berkata, dia adalah anak kecil yang kuselamatkan saat itu. Aku tidak tahu sudah berapa besar dia tumbuh. Baiklah, cepatlah. Lembah reinkarnasi seharusnya sudah terbuka. Lin Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia sendiri yang membuka kristal ilahi dan menyegel Si Ajiuyu. Lalu, dia pergi. Setelah pergi, dia bertanya pada Heisan apakah ada cara untuk membantu Si Ajiuyu. Heisan berpikir sejenak dan berkata, umurnya sudah mendekati akhir. Ini adalah siklus kematian yang normal. Dalam keadaan normal, mustahil untuk menyelamatkannya. Tentu saja ada metode lainnya. Misalnya, obat ilahi abadi. Benda itu dapat memungkinkan Kaisar Agung menjalani kehidupan kedua. Orang lain secara alami dapat melakukan hal yang sama. Akan tetapi, itu sungguh sangat jarang. Hanya Kaisar Agung atau makhluk yang sangat mengerikan yang dapat memilikinya. Yang lainnya tidak bisa memperolehnya. Atau mungkin, Anda hanya dapat menemukan beberapa obat yang sangat tua untuk mempertahankan hidupnya. Namun, itu bukanlah solusi. Bagaimana jika jiwa sisa seperti Anda dibangkitkan? Lin Suan bertanya. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, Hei San seharusnya mati. Akan tetapi, ia telah menggunakan metode yang aneh untuk kembali hidup-hidup. Hei San berkata, itu terlalu sulit. Selain itu, peluang bertahan hidup hanya 90%. Ini murni kebetulan bahwa saya dapat kembali hidup-hidup. Lebih jauh lagi, saya tidak dapat dianggap benar-benar kembali hidup-hidup. Itu karena aku belum sepenuhnya mati. Jiwaku yang tersisa masihlah jiwa. Memang, situasi Hei San berbeda dari si Ajiwyu. Lin Suan berpikir sejenak, lalu berkata, Jika aku memiliki kekuatan waktu, aku dapat membalikkan aliran waktu. Lalu, bisakah aku mengembalikan si Ajiwyu? Lin Suan masih memiliki beberapa mata waktu. Itu semua adalah cara untuk menyelamatkan nyawa. Kematian dapat dilahirkan kembali. Hei San menganggup dan berkata, secara teori, Ya, namun, itu tergantung pada seberapa kuat kekuatan waktumu. Secara umum, kekuatan waktu sangatlah misterius. Mereka yang mampu menguasainya bahkan lebih jarang lagi. Jika kamu tidak menguasainya dengan baik, itu akan sia-sia. Jika kamu ingin membangkitkan si Ajiwyu, kamu harus menemukan seorang ahli dengan kekuatan waktu yang setara dengannya. Jika tidak, itu akan sia-sia. Itu hanya akan memperpanjang umurnya. Tidak ada perubahan mendasar. Hanya ada sedikit kemungkinan baginya untuk melakukan perubahan mendasar. Pertama, basis kultivasinya akan menembus batas dan umur hidupnya akan meningkat. Tampaknya langkah ini mustahil baginya. Kedua, obat ilahi yang abadi dapat memungkinkannya menjalani kehidupan kedua. Itu juga sangat sulit. Tentu saja, ada dua kemungkinan lainnya. Yang pertama adalah kekuatan waktu yang Anda sebutkan. Temukan kekuatan waktu yang cukup kuat untuk melanjutkan. Misalnya, pedang ruang waktu yang legendaris. 4420. Sungguh lelucon. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, senjata kekaisaran milik pihak lain akan dilepaskan. Dia tidak dapat menghalanginya. Mungkin tak seorang pun mampu menghentikannya. Karena itu dia hanya bisa memohon belas kasihan. Baiklah, kalau begitu kau bisa membuka lembah reinkarnasi. Aku hanya memberimu waktu setengah hari. Setelah berkata demikian, sang pelindung reinkarnasi segera pergi. Dia ingin membuka kembali lembah reinkarnasi. Pada saat yang sama, si Ajiwyu melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Karena dia telah mengeluarkan senjata kekaisaran, dia harus membiarkannya melepaskan sebagian kekuatannya. Setelah berkata demikian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membantingnya ke depan. Huang Huang melepaskan kekuatan Dao ekstrim yang tak terhitung jumlahnya. Ia terbang ke segala arah. Pada saat ini, banyak ahli di dunia yang terkoyak. Bahkan ada Raja Sage yang meninggal. Semua orang ketakutan. Mereka mengira itu adalah kiamat. Namun, Lin Suan dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah pembunuhan. Alam Fana. Si Ajiwyu menyerang para ahli dari Alam Fana. Tentu saja. Mereka yang tewas semuanya adalah ahli dari Alam Fana. Namun, dia hanya membunuh Raja Bijak dan Yang Mulia Bijak. Itu sudah cukup. Itu jelas merupakan pukulan berat bagi Alam Fana. Benar saja, orang-orang yang tersisa juga bersembunyi. Mereka mungkin tidak akan keluar dari Alam Fana selama beberapa ribu tahun ke depan. Adapun Si Ajiwyu, dia mengembalikan senjata kekaisaran ke Tanah Suci Dano Gyok. Dia kembali ke Istana Ilahi Sendirian. Semua orang khawatir dan mengikutinya. Ketika mereka melihat Si Ajiwyu di Istana Ilahi, pupil mata mereka mengecil. Hal yang sama terjadi pada Lin Suan, wajahnya berubah sangat jelek. Karena Si Ajiwyu saat ini ratusan tahun lebih tua dari sebelumnya. Seolah-olah satu kakinya berada di dalam kuburan. Si A tua. Hati Lin Suan terasa sakit. Dia tahu bahwa Si Ajiwyu sedang membakar energi hidupnya untuk melepaskan senjata kekaisaran demi membantu mereka. Dia tidak bisa membalas kebaikan ini. Setiap Raja Bijak melepaskan kekuatan mereka, ingin membantu Si Ajiwyu mempertahankannya. Namun, Si Ajiwyu berkata bahwa itu tidak ada gunanya. Reinkarnasi Dao Surgawi telah hilang. Seseorang dapat melarikan diri. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Pergilah dan lakukan persiapan terakhir. Bintang kaisar yang terkubur mungkin tidak sederhana. Mungkin ada bahaya baru. Saya tidak dapat membantu Anda lagi. Para Raja Bijak menganggup dan membungkuk hormat kepada Si Ajiwyu. Senior, kami akan mengingatnya dalam hati kami. Kemudian, mereka segera pergi, hanya meninggalkan Lin Suan. Lin Suan mengeluarkan banyak obat-obatan roh dan harta langka dan menaruhnya di sana. Si Ajiwyu berkata, Aku tahu kamu khawatir, tetapi umurku hampir habis. Semua ini tidak berguna. Sekarang, saya punya sesuatu untuk disampaikan kepada Anda. Itulah teknik tertinggi yang aku ciptakan sepanjang hidupku, Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tetua Xia, kamu sudah sangat lemah. Lebih baik baginya untuk segera beristirahat. Momong-momong, Tetua Xia, saya juga punya sesuatu untuk Anda. Saya harap ini akan membantu Anda. Karena harta alam ini tidak berguna, Lin Suan memutuskan untuk memikirkan cara lain. Bagaimanapun, Xia Jiwyu telah memberinya istana suci dan memberinya bantuan besar. Malah, dia ingin menularkan ilmu yang didapat sepanjang hayatnya kepadanya. Lin Suan tidak mampu membalas Budi. Dia berkata, Senior, saya pernah memperoleh harta karun secara kebetulan yang disebut Mata Waktu. Saya pikir dia mungkin berguna bagi Anda. Xia Jiwyu tercengang saat mendengar ini. Mata Waktu. Saya tidak menyangka Anda seberuntung itu. Pernahkah Anda mendengarnya? Xia Jiwyu mengangguk. Lin Suan memberikan Mata Waktu kepada Xia Jiwyu. Xia Jiwyu memberikan Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan kepada Lin Suan dan berkata, Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan ini adalah teknik kultivasi yang kuciptakan semasa hidupku. Jika aku benar-benar mati, bantu aku mewariskan teknik kultivasi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Semua orang akan mati. Namun, ia bisa menggunakan cara lain untuk hidup. Misalnya, mereka dapat mewariskan teknik kultivasi mereka yang tiada taraf. Teknik tertinggi dalam hidup Xia Jiwyu adalah Melodi Ilahi Sembilan Kesengsaraan. Itu sangat mengerikan. Satu suara abadi dapat membelah pelindung reinkarnasi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Setelah Lin Suan menerimanya, ekspresinya berubah serius. Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukan teknik hebatmu. Anda mungkin menghadapi bahaya baru setelah memasuki bintang bumi Tibet. Sekarang saya akan membantu Anda mengaktifkan pendahuluan Melodi Ilahi dan membantu Anda membangun fondasi Anda. Selanjutnya, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri. Xia Jiwyu menyerang. Suara-suara dao agung yang tak ada habisnya muncul di sekelilingnya, seakan-akan telah berubah menjadi dunia abadi. Itu menyelimuti Lin Suan. Lin Suan merasakan aura yang menakjubkan. Seolah-olah dao besar di sekitarnya telah menjadi sederhana. Dia bisa mendapatkannya kapan saja. Ini sungguh mengejutkan. Seolah-olah dia memasuki alam yang sangat menakjubkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara dao besar di sekitarnya perlahan menghilang. Adapun Xia Jiwyu, dia memuntahkan beberapa suap darah lagi, membuatnya tampak semakin tua. Lin Suan berkata, Pak tua Xia, kau tak bisa menggunakan kekuatanmu lagi. Xia Jiwyu berkata, Aku sudah sangat tua. Aku sudah membantumu membangun fondasi Melodi Ilahi. Saat kau mencapai bintang kaisar terkubur, pergilah temui seseorang bernama Wen Tian. Dia bisa membantu anda. Wen Tian, Lin Suan terkejut. Siapa orang ini? Xia Jiwyu berkata, Dia adalah anak kecil yang kuselamatkan saat itu. Aku tidak tahu sudah berapa besar dia tumbuh. Baiklah, cepatlah. Lembah reinkarnasi seharusnya sudah terbuka. Lin Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia sendiri yang membuka kristal ilahi dan menyegel Xia Jiwyu. Lalu, dia pergi. Setelah pergi, dia bertanya pada Heisan apakah ada cara untuk membantu Xia Jiwyu. Heisan berpikir sejenak dan berkata, Umurnya sudah mendekati akhir. Ini adalah siklus kematian yang normal. Dalam keadaan normal, mustahil untuk menyelamatkannya. Tentu saja ada metode lainnya. Misalnya, obat ilahi abadi. Benda itu dapat memungkinkan kaisar agung menjalani kehidupan kedua. Orang lain secara alami dapat melakukan hal yang sama. Akan tetapi, itu sungguh sangat jarang. Hanya kaisar agung atau makhluk yang sangat mengerikan yang dapat memilikinya. Yang lainnya tidak bisa memperolehnya. Atau mungkin, Anda hanya dapat menemukan beberapa obat yang sangat tua untuk mempertahankan hidupnya. Namun, itu bukanlah solusi. Bagaimana jika jiwa sisa seperti Anda dibangkitkan? Lin Suan bertanya. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, Heisan seharusnya mati. Akan tetapi, ia telah menggunakan metode yang aneh untuk kembali hidup-hidup. Heisan berkata, itu terlalu sulit. Selain itu, peluang bertahan hidup hanya 90%. Ini murni kebetulan bahwa saya dapat kembali hidup-hidup. Lebih jauh lagi, saya tidak dapat dianggap benar-benar kembali hidup-hidup. Itu karena aku belum sepenuhnya mati. Jiwaku yang tersisa masihlah jiwa. Memang, situasi Heisan berbeda dari Xiajiwyu. Lin Suan berpikir sejenak, lalu berkata, jika aku memiliki kekuatan waktu, aku dapat membalikkan aliran waktu. Lalu, bisakah aku mengembalikan Xiajiwyu? Lin Suan masih memiliki beberapa mata waktu. Itu semua adalah cara untuk menyelamatkan nyawa. Kematian dapat dilahirkan kembali. Heisan menganggup dan berkata, secara teori, ya, namun, itu tergantung pada seberapa kuat kekuatan waktumu. Secara umum, kekuatan waktu sangatlah misterius. Mereka yang mampu menguasainya bahkan lebih jarang lagi. Jika kamu tidak menguasainya dengan baik, itu akan sia-sia. Jika kamu ingin membangkitkan Xiajiwyu, kamu harus menemukan seorang ahli dengan kekuatan waktu yang setara dengannya. Jika tidak, itu akan sia-sia. Itu hanya akan memperpanjang umurnya. Tidak ada perubahan mendasar. Hanya ada sedikit kemungkinan baginya untuk melakukan perubahan mendasar. Pertama, basis kultivasinya akan menembus batas dan umur hidupnya akan meningkat. Tampaknya langkah ini mustahil baginya. Kedua, obat ilahi yang abadi dapat memungkinkannya menjalani kehidupan. Yang kedua, itu juga sangat sulit. Tentu saja, ada dua kemungkinan lainnya. Yang pertama adalah kekuatan waktu yang Anda sebutkan. Temukan kekuatan waktu yang cukup kuat untuk melanjutkan. Misalnya, pedang ruang waktu yang legendaris. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.